Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan mentutorialkan ya Cara memperbaiki dudukan baut kenalpot yang besar ya Yang M10 ataupun bisa disebut dengan baut 14 ya Di motor bit vario PCX Pokoknya motor Honda, motor Yamaha bisa diperbaiki seperti ini ya Nah pertama-tama kita lakukan dulu pengeboran ya Menggunakan matabor 10,5 Namun ini untuk matatapnya, matatap recoil Ataupun khusus untuk recoil ya Nah kemudian kita gunakan ya matatap M10 x 125 Jadi kita sesuaikan dengan tingkat kekasaran bautnya Kalau misalkan bautnya kekasarannya 1,5 Ya pakai matatapnya 1,5 Kalau misalkan kekasarannya 1,25 Maka kita gunakan matatap M10 x 1,25 Namun ini berbeda dengan matatap biasanya ya teman-teman Karena ini khusus untuk recoil Jadi ini harap diperhatikan ini khusus untuk recoil saja Beda dengan untuk bos derat itu berbeda matatapnya ya Nah oke kemudian tinggal kita proses pengetapan seperti ini Usahakan harus lurus Dan saat pengeborannya pun harus di bagian tengah-tengah ya Supaya lubang bautnya itu bisa pas ya Nah kita putar saja mau menggunakan gagang shock Ataupun gagang matatap ataupun kunci inggris seperti ini Bisa saja kalau misalkan sudah berpengalaman Pakai linggis juga bisa ya teman-teman Nah oke setelah masuk Tinggal kita lepaskan saja Karena ini sudah full ya Sudah full derat Jadi si matatapnya ini Sudah bisa masuk ke dalam Nah setelah itu tinggal kita gunakan Recoilnya ya teman-teman Nah recoilnya seperti ini teman-teman Nah ini recoilnya ya Nah kemudian tinggal kita gunakan gagang dan mata recoil Jadi ini namanya alatnya alat helicoil ya teman-teman Saya beli satu set dengan harga 600 ribu Dari mulai M7, M8 Bukan M7 Dari mulai M5, M6, M8 Kemudian M10, M12 Nah setelah masuk semua recoilnya Tinggal kita pukul saja untuk penguncinya ya Nah sudah terlepas Tinggal kita gunakan bautnya Nah bautnya sudah langsung masuk Dan ini sangat presisi sekali Pas di tengah-tengah ya teman-teman Jadi sangat cocok sekali ya teman-teman Dan ini dijamin lebih kuat daripada originalnya Tidak bakalan selek-selek lagi ya Kalau kita sudah menggunakan mata tap recoil Karena untuk recoil ini sangat rekomendasi Dan sebenarnya ini saya juga sudah memperbaiki Dudukan leher kenalpot yang M6 ya Nah jadi sudah saya perbaiki ya Karena ini ada dua buah baut yang selek ya Tadinya ini kenalpotnya bocor Karena bautnya hilang satu Karena pas saya lihat ini sudah selek Jadi saya tap ataupun tap ulang dengan recoil ya Seperti video-video sebelumnya Untuk memperbaiki dudukan baut kenalpot yang depan Tanpa harus turun mesin Teman-teman juga sudah paham dan tahu ya Nah setelah itu tinggal kita kencangkan Tes paking kenalpotnya kita ganti Karena yang sebelumnya tidak ada hilang ya Kemudian tinggal kita kencangkan saja Dan untuk proses pengencangannya Secukupnya saja ya teman-teman Langkah baiknya di bagian murnya Kita kasih WD ataupun oli Supaya tidak berkarat Supaya tidak membuat cepat selek Dan murnya gunakan yang mur topi Supaya lebih mudah saat proses pengencangan Kalau misalkan pakai mur yang polos Itu susah nanti saat masukinya Nanti jatuh lagi, jatuh lagi Nah setelah kencang semua Setelah saya hidupkan Tidak ada bocor dan sudah oke Jadi begitulah teman-teman Untuk tutorialnya mudah-mudahan bermanfaat